Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat jumpa lagi dengan saya Sam Suramli Dalam channel pengadaan Sam Suramli Kali ini saya akan mencoba Metode baru di dalam Membuat vlog Kali ini saya bikin jenisnya Tutorial Nah ini juga ditrigger oleh Pertanyaan beberapa teman Yang kebetulan masuk ke saya Di antaranya ada Pogja Kemudian juga Kali ini konten ini ditrigger juga oleh Teman-teman penyedia Yang kebetulan juga ingin mempelajari Bagaimana caranya Untuk membuat atau mengisi Formulir penyampaian TKDN Barang di dalam MDP atau dokumen pemilihan Yang ditetapkan oleh Pogja Dan beberapa teman Pogja juga Merasa kebingungan juga Artinya belum memiliki referensi yang Jelas juga terkait dengan Bagaimana pengisian Kelengkapan dari Dokumen pemilihan terutama Terkait dengan formulir Penyampaian TKDN Nah kali ini saya akan coba Jelaskan Bagian Hanya bagian Terkait dengan Formulir penyampaian TKDN Nanti akan saya juga Nyempil sedikit Membahas tentang Bagaimana Cara evaluasinya Kemudian Cara melakukan Rekapitulasinya Sehingga didapatlah Harga evaluasi akhir Mudah-mudahan Ini bisa melengkapi Hasanah petunjuk Bagaimana caranya kita Melaksanakan Amanah Dari Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri Mengguna Di dalam pekerjaan konstruksi Ini khususnya untuk Pekerjaan konstruksi Karena banyak sekali Pertanyaan tentang Pekerjaan konstruksi Saya tidak membahas detail Nanti detailnya Sebenarnya memang ada Di kelas Di kelas TKDN Karena Terus terang Agak sulit Untuk membuat Konten terkait dengan Penggunaan Produk dalam negeri Di pekerjaan konstruksi Karena literaturnya Banyak sekali Dan kemudian juga Ada berbagai Perbedaan Nah ini Saya akan menyampaikan Mudah-mudahan Versi saya ini Jauh lebih mudah Diikuti Kemudian Jauh bisa tetap Akuntabel Dan bisa mencapai tujuan Baik Kita langsung saja Ke layar Kawan-kawan semua Bapak Ibu sekalian Saya coba Membuat Alur ya Yang Karena Ini memang Cara saya Mempelajari Cara saya Memahami Sebuah Tata laksana Saya susun Dalam bentuk Locat Atau Alur kerja Atau juga Sering juga Disebut Nanti kita Masuknya Di dalam Penyusunan Standar Operasional Prosedur Ini Seperti ini Nah Jadi Kalau dilihat Dari tahapan Pertama Tentu Bagian yang Paling penting Adalah Bahwa PPK Itu Tetap Wajib Karena memang Kewajibannya Menggunakan Produk Dalam negeri Jadi PPK Wajib Menetapkan Komitmen TKDN Nah Komitmen TKDN Ini Berupa Komitmen TKDN Gabungan Barang Dan Jasa Yang Otomatis Di dalamnya Nanti Akan Memilah Mana Jasa Mana Barang Yang Menjadi Konten Pertandingan Di dalam Tender Nanti Sesuai Dengan Petunjuk Dari Perlem 12 Tahun 2021 Kemudian Dituangkan Di dalam MDP Perlem 12 Tahun 2021 Disitu Ditunjukkan Bahwa Nanti Yang Kita Pertandingkan TKDN Barang Nah PPK Menetapkan Komitmen TKDN Perseratannya Apa Yang harus Dilengkapi Tentu Nah Ini Juga Yang Saya Belang Saya Tidak Bisa Detail Karena Apa Ini Memang Di belakang Ada Proses Juga Di Perencanaan Dan Persiapan Pejabat Membuat Komitmen Menyusun Komitmen TKDN Yang Terus Formulirnya Sering Saya Simulasikan Di dalam Kelas TKDN Yang Saya Ampu Nah Kemudian Di Dalam Dokumen Persiapan Pengadaan Ini Nanti Perseratan Pelengkapan Yang Harus Disediakan Harus Disiapkan Dalam Dokumen Persiapan Pengadaan Karena Ini Sudah Proses Persiapan Pemilihan Dilengkapi Dengan Pempenetapan Komitmen TKDN Gabungan Barang Dan Biasa Oleh PPK Kemudian Output Dari Menetapkan Komitmen Ini Adalah Nanti Outputnya Adalah Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Barang Jadi Yang Terdigabungan Dipilah Kemudian Keluarlah Formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN Barang Disini Saya tuliskan Keterangan Bahwa Ini Tidak Terpisahkan Dari Alur Kerja Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Barang Biasa Kemudian Angka Yang Kedua Okja Pemilihan Menyusun Dokumen Pemilihan Bahannya Itu Dari Prom Penetapan Komitmen TKDN Kemudian Berisi Juga Diambil Dari Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN Barangnya Nah Ini Sudah Terpisah Artinya Ada Prom Penetapan Komitmen TKDN Gabungan Barang Dan Biasa Dari PPK Kemudian Formulir Penyampaian TKDN Barangnya Yang Sudah Dipilah Kemudian Ini Nanti Akan Mengeluarkan Output Output Berupa Dokumen Pemilihan Nanti Dokumen Pemilihannya Juga Suramdi .net Kemudian POKJA Juga Melengkapi Diri Dengan Formulir Evaluasi H.E.A Nah Ini Di dalam Rapat Persiapan Pemilihan Ini Sumbernya Dari Formulir Penetapan Komitmen TKDN Dan Formulir Penyampaian TKDN Barang Kemudian Juga POKJA Melengkapi Dirinya Dengan Output Nanti Adalah Formulir Rekapitulasi Penawaran Berdasarkan H.E.A Gabungan Barang Dan Jasa Nah Jadi Ada Ada Tiga Dokumen Yang Menjadi Output Yaitu Dokumen Pemilihan Formulir Evaluasinya Ini Untuk Evaluasi Setiap Penawaran Yang Menyampaikan Formulir TKDN Kemudian Baru Direkuan Rekapitulasi Nah Ini Nanti Dokpil Juga Telah Harus Disesuaikan Dengan Tata Laksana Afirmasi PDN Sebagaimana Komitmen TKDN Kemudian Di Proses Pemilihan Penyedia Ini Tetap Berada Di Lanah POKJA POKJA Menghasilkan Menggunakan Dokumen Pemilihan Formulir Penyampaian Ini Formulir Ya Karena Formulir Berarti Ada Yang Harus Diisi Oleh Peserta Di Dalam Proses Penawaran Kemudian Dari Dokumen Pemilihan Ini Nanti Setelah Proses Evaluasi Nanti Muncul Formula Rekapitulasi Penawaran Berdasarkan HE Gabungan Barang Dan Biasa Jadi Rekapnya Outputnya Nanti Rekap Kemudian Di Dalam Proses Penyedia Menyampaikan Penawaran Nah Ini Penyedia Dapat Menyampaikan Formulir TKDN Atau Tidak Jika Tidak Menyampaikan Jika Menyampaikan Maka Nilai Total Penawaran Yang Digunakan Tanpa HEA Jika Tidak Menyampaikan Tapi Jika Menyampaikan Maka Dilakukan Kalkulasi HEA Oleh POKJA Jadi Ini Jadi B Ini Dilakukan Kalkulasi Kalau Tidak Langsung Saja Ke Proses Penetapan Pemenang Di Peringkat Dan Segala Macam Nah Kemudian Kalau Yang B Jika Menyampaikan Penyedia Ternyata Menyampaikan Maka Penyampaiannya Itu Berupa Isian Dari Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang Yang Hasil Dari Formulir Yang Ditapkan POKJA Diisi Oleh Penyedia Kemudian Setelah Diisi Diproseslah Proses H.E.A Proses H.E.A Untuk Masing-masing Penawaran Formulir TKDN Nah Kemudian Dari sini POKJA Nanti Menggunakan Formulir Evaluasi Formulir Rekapitulasi Muncullah Rekapitulasi Penawaran Berdasarkan H.E.A Gabungan Barang Dan Jasa Yang Nanti Akan Menjadi Bahan Untuk Penetapan Pemenang Penetapan Menang Berdasarkan Nilai Total Penawaran Hasil H.E.A Menang Penyerahan BAP Oke Ini Alurnya Nah Kemudian Yang Harus kita Juga Bicarakan Adalah Sebagaimana Sudah Disebutkan Di dalam MDP Model Dokumen Pemilihan Di Perlem 12 Tahun 2021 Tim Platformnya Seperti Ini Ini Sudah Saya Bikin Dalam Bentuk Excel Silahkan Nanti Dimodifikasi Saja Untuk Bisa Di Inputkan Kedalam Dokumen Pemilihan Jadi Ini Juga Harus Di Inputkan Yang Di Input Ini Tidak Kosongan Tetapi Hasil Dari Pemilahan Antara Barang Dan Jasa TKDN Barang TKDN Jasa Nanti Dari Sisi Kuantitas Ini Diisi Oleh Pogja Berdasarkan Formuler Komitmen TKDN TKDN Dari PPK Mortar Cet Visi Semen Pasir Beton Split Beton Segala Macam Ini Adalah Barang Ini Saya Cuman Pakai Dua Pekerjaan Karena Di konstruksi Itu Nanti Bisa Banyak Ini Saya Pakai Dua Saja Ini Semuanya Barang Tentu Ada Juga Nanti Bisa Berupa Barang Jadi Barang Jadi Itu Alat Yang Melekat Kepada Bangunan Tapi Dalam Simulasi Ini Tidak Kita Lakukan Nah Ini Diisi Oleh Pogja Sebelum Disampaikan Di Dalam Dokumen Pemilihan Kemudian Kita Juga Harus Lihat Disini Kok Sudah Ada Isian 100% Ini Kenapa Diisi 100% Karena Pasir Beton Itu Non-Sertifikasi Kemudian Split Beton Juga Non-Sertifikasi Karena Non-Sertifikasi Maka Kita Harus Menjustifikasi Apakah Ini PDN Atau Non-PDN Untuk Pasir Batu Split Beton Yang Bukan Yang Non-Industri Non-Product Industri Tetapi Produk Bahan Baku Bahan Baku Atau Bahan Asal Atau Bahan Mentah Maka Selama Bahan Mentah Ini Diambil Di Wilayah NKRI Maka Dia Disebut Dengan PDN Meskipun Tidak Memiliki Sertifikat TKDN Maka TKDN Tidak Berdasar Sertifikat Kita Justifikasi Sebagai PDN Otomatis Ini Kita Beri Nilai 100 Nah Di Nilai 100 Ini Karena Tidak Memiliki Sertifikat TKDN Tentu Tidak Bisa Kita Preferensi Ini Juga Bagian Ini Adanya Nanti Dipormulir Komitmen TKDN PPK Nah Ini Di Belakang Kemudian Papan Bekisting Juga Seperti Itu Nah Bagaimana Dengan Paku Campur Paku Campur Tadi Saya Sudah Bilang Ada Yang PDN Ada Yang Non PDN Yang PDN Adalah Yang Bahan Baku Bahan Jadi Yang Kita Justifikasi Bahwa Ini Asalnya Memang Dari Indonesia Tetapi Kayak Paku Campur Ini Adalah Produk Industri Tetapi Ketika Produk Industri Ini Tidak Dapat Ditemukan Sertifikat TKDN Di Dalam Website Kemen Perin Maka Kita Justifikasi Sebagai Barang Yang Non PDN Nah Jadi Ada Di Dalam Sertifikat TKDN Tetapi Nilainya Kalau Nilainya Ada Tinggal Di Inputkan Di Nilai Ini Tetapi Tentu Kalau Nilainya Di Bawah 25% Tentu Tidak Bisa Juga Di Preferensi Sehingga Kalau Tidak Bisa Di Preferensi Otomatis Tidak Tidak Perlu Kita Preferensi Disini Ini Bisa Saja Kita Sebut Misalkan 10% 10% Tapi Nanti Tidak Di Preferensi Nah Penetapan Ini Di Preferensi Atau Tidak Itu Nanti Ada Di Formuler TKDN PPK Yang Kemudian Di Implementasi Nanti Di Formuler Evaluasinya POKJA Tetapi POKJA Harus Menginputkan Disini Barang-barang Yang PDN Non Sertifikat TKDN Dan Barang-barang Non PDN Yang Sudah Pasti Tentu Pasti Tidak Punya Sertifikat PDN Berarti Yang Diisi Penyedia Hanya Lima Komponen Saja Yaitu Mortar Jet Kemudian PC Semen Kemudian Gesi Beton Dan Kawat Beton Karena Ini Produk Industri Yang Ada Sertifikat TKDN Di Website Kemen Perin Berdasarkan Formuler TKDN Komitmen PPK Kemudian Ini Dimasukkan Kedalam Kedalam Dokumen Pemilihan Penyedia Nanti Kemudian Mengisi Cara pengisiannya Seperti apa Kita Lihat Untuk Misalkan Apa CPA 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 Untuk CPA Misalkan Kita Bisa Lihat CPA Ini Dia Tinggal Mengisi Untuk Mortar Kata Dia Harga Satuannya 13.250 Rupiah Kemudian Untuk Jet Itu 44.080 Kemudian Untuk PC Semen 412.750 Kemudian Untuk Besi Beton Ini Dia Ngisi 1.890 Kemudian Kawat Beton 32 Nah Dari Sini Muncullah Total Seperti Ini Ini Otomatis Ya Karena Ini Rumus Sudah Saya Rumuskan Nah Kemudian TKDN Nya Gimana Nah TKDN Nanti Disini Penyedia Akan Ngisi TKDN Berdasarkan Sertifikat TKDN Yang Ada Di Website Kemenferin Kemudian Alat Buktinya Nanti Tinggal Dimasukkan Disini Sertifikat Nomor Sertifikat Ya Nomor Sertifikat TKDN Dari Merak Atau Produk Yang Diusulkan Kenapa Diusulkan Karena Disini Terus Bapak ibu Sekalian Kawan-kawan Semua Kalau 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 Lihat Disini Lagi Kita Kita Tengahkan Nah Kita Lihat Nomor Sertifikat Merak Yang Diusulkan Nah Merak Yang Diusulkan Ini Tentu Karena Apa Disini Di dalam Di dalam Formulir Ini Hanya Disebutkan Mortar Saja Otomatis Akan Ada Beberapa Merak Atau Dituliskan Chat Saja Otomatis Ada Beberapa Merak Beda Kalau Chat Langsung Ditulis Mowilek Nah Ini Tentu Nomor Sertifikat TKDN Sudah Jelas Di Website Kemen Perin Pada Saat Penyusunan Spesifikasi Sehingga Ini Pun Tidak Perlu Dipertandingkan Tinggal Diisi Saja Langsung Oleh Pokja Nah Ini Mekanismenya Kalau Ini Menyebutkan Komponen Boleh Menyebut Merak Dan Tentu Untuk Membuka Persaingan Mestinya Terdiri Dari Beberapa Merak Untuk Karena Buat Apa Kita Preferensi Kalau Misalkan Meraknya Ternyata Cuma Satu Itu Nah Ini Juga Bagian Bapak Ibu Sekalian Kita Nah Kemudian Formulir Penawaran TKDN CPB Gimana Ini CPB Juga Seperti Itu Ini CPB Diisi Dapatlah Harga Total 20 Miliar Untuk B Kemudian Harga Total Untuk Yang CPA Itu 19 Miliar Untuk CPA Kemudian Dilakukan Evaluasi HEA Untuk CPA Nah Evaluasi HEA Mengambil Isian Tadi Sudah Diisi Kemudian Ini Sudah Diisi Total Sudah Kemudian Dari Sisi Pengisian Ini Kita Dapat Total Nilai Penawaran Ini Detail Penawaran Barangnya Kemudian Tadi Disini Ada Yang Saya Bilang Tadi Bisa Di Preferensi Atau Tidak Ini 25 Kenapa Di Preferensi Karena 70 Di Atas 25 Kemudian 57 Di Atas 25 Kemudian 89 Di Atas 25 Ini Kok 0 0 Karena Ini Barang PDN Yang Non Sertifikat TKDN Sehingga Kita Tidak Bisa Menjustifikasi Apakah Dia Di Atas 25% Yang Bisa Diberikan Preferensi Jadi Ini Tidak Diberikan Preferensi Karena Tidak Memiliki Sertifikat TKDN Nah Kemudian Ini 52 57 Kemudian Ini 100 Tidak Juga Diberikan Preferensi Ini 0 Tidak Juga Diberikan Preferensi Jadi Memang Kembali Kepada Nilai Awal Nah Dari Sini Maka Kita Bisa Dapat Dua Data Data Pertama Adalah Total Nilai Penawaran Barang Komponen Barang Kemudian Total Nilai Penawaran HEA 16 Miliar Tentu Ini Adalah HEA Barang Belum HEA Jasa Maka Supaya Mendapat Gambaran Utuh Tentang HEA Gabungan Barang Jasa Dan Penawaran Gabungan Total Atau Penawaran Jasa Yang Tidak Ada Datanya Ini Ini Kan Jadi Yang Ini Ini Akan Menjadi Bahan Penambah Untuk Ini Jadi Seperti Disini C Sama Dengan B Min A Jadi B Min A Dapatlah 3 Miliar Inilah Total Nilai Penawaran Jasa Dari Penyedia A Kemudian Dari Sini Nanti Kita Tarik Kesini Ditambahkan Dengan 16 Dapatlah 19 Seperti Nah Kalau Formuler Ini Hanya Dipokja Saja Dalam Rangka Nanti Melakukan Evaluasi Karena Di HEA Dulu Nanti Input HEA Adalah Total Nilai Penawaran HEA Yang Kita Masukkan Ini Sama Juga Di Dalam Seperti Itu Nah Kalau Misalkan Yang A Itu 19 Yang B Itu 20 Nah Dari Sini Kemudian Oh Ya Ini Penawarannya Total Nilai Penawaran Ini Seperti Dalam Bintang Ini Total Nilai Penawaran Peserta Adalah Total Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik Jadi Ingat Sekali Lagi Ini Baru Bisa Kita Input Kalau Sudah Ada Koreksi Aritmatik Kita Input Disini Dapatlah Angka 1,5 Milyar Itu Untuk Jasanya Nah Selanjutnya Dari Dua Penawaran Dua Formulir Evaluasi Haya Berarti Kalau Misalkan Yang Yang Jadi Ini Tiga Ya Tiga Penawaran Terendah Ya Juga Nah Nanti Kemudian Baru Direkap Nah Direkap Dapatlah Seperti Ini Nah Ini Yang Tadi Di Haya Kan Itu Non PPN Kenapa Non PPN Iya Karena Untuk Apa Untuk TKDN Itu Dihitung Non PPN Dulu Nanti Baru Ditambahkan PPN Ini CPA Tadi Mana Ini Formulir CPA 22 Milyar Diambil Gitu Ya Nah Ini 22 Milyar Agak Total Penawarannya Ini Belum PPN Kemudian CPB 23 Milyar Begitu Dengan PPN 24 26 Jadi CPA Masih Nomor 1 Peringkatnya Kemudian Begitu Di HEA Non PPN 19 Milyar Untuk A Kemudian CPB 20 Milyar Tidak Ada Perubahan Karena Tidak Ada Perubahan Maka Otomatis Ini Sebenarnya Tidak Ada Pertandingan Di HeA Karena Peringkat 1 Peringkat 2 Masih Sama Seperti Tadi Tetapi Karena Sudah Diperintahkan Maka Kita Harus Melakukan Diperintahkan Dalam Dokumen Bahwa PPK Menyertakan Ini Harus Ada Preferensi Dan Seterusnya Nah Ini Untuk Yang Dengan PPN Yang Dengan PPN Jadi Peringkatnya Tetap Nah Sampai Disini Sebenarnya Kerjaan POK Selesai Penyedia Selesai Karena Sudah Dengan Nilai Penawaran HEA Harga Evaluasi HEA Untuk Penetapan Pemenang Adalah 21.857 Sementara Untuk B 22.251 Nah Ini Kemudian Kita Simpulkan Bahwa Ternyata Preferensi Yang Dilakukan Itu Tidak Berdampak Terhadap Perubahan Peringkat Tetapi Apapun Itu Ini Pekerjaan POK Sudah Selesai Dan Penyedia Sudah Selesai Karena Penyedia Tinggal Menginput Sehingga Penyedia Tidak Perlu Mengisi Tidak Perlu Menghitung Sendiri Atau Menebak Sendiri Jadi POK Memila Di dalam Formulir TKDN Yang Disampaikan Komitmen TKDN Yang Disampaikan PPK Dibahas Di persiapan Kemudian Nanti Di persiapan Pemilihan Juga Dibahas Kita Pilih Pengadaan Barangnya Kemudian Baru Kita Masukkan Kedalam Tabel Jadi Ini Yang Harus Diisi Oleh POK Jadi Mudah Mudahan Ini Paparan Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Buat Kawan Kawan Semua Ini Juga Mohon Maaf Kalau Misalkan Tidak Sempurna Karena Ini Metode Pertama Saya Untuk Membuat Video Video Tutorial Ini Nanti Materinya Atau Excel Nanti Akan Saya Bagikan Di Samsung Ramli .net Jadi Tinggal Download Saja Link Ada Di Ada Di Dalam Deskripsi Video Demikian Saya Yang Bisa Sampaikan Saya Samsur Ramli Salam Pengadaan Wabillahi Taufiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh